Bintang Kian Kun Kelompok Siaping Turun Dari Kapal Jadi ini adalah Bintang Kian Kun, inti dari enam bintang utama, gerbang gunung Sekte Kian Kun. Jiang Yaru berjalan di Bintang Kian Kun dan langsung merasakan kehebatan planet ini. Tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas, dan pada saat yang sama, penuh vitalitas, seolah-olah mahluk purba yang agung sedang bernapas. Energi spiritual langit dan bumi di sini sangat padat, lebih dari seratus kali lipat energi spiritual di dunia awan. Jika kita berkultivasi di sini, kita pasti akan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Chu Rong juga kagum. Dia telah bepergian dengan Siaping selama beberapa hari terakhir dan berhenti di banyak planet di sepanjang perjalanan, tetapi dia belum pernah melihat planet yang padat energi spiritual seperti Bintang Kian Kun. Bahkan di antara miliaran planet, Bintang Kian Kun cukup istimewa. Ada cukup banyak ras di sini. Tidak hanya manusia, tapi ada juga iblis dan banyak ras khusus lainnya. Suji juga takjub. Dia melihat orang-orang datang dan pergi di tempat ini, dan ada banyak sekali ras yang datang dan pergi. Ini membuka matanya. Sejujurnya, ada cukup banyak balapan di dunia cloud, tapi dibandingkan dengan balapan di sini, jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi, semua ras di alam semesta ini memiliki aura yang sangat kuat, setidaknya di atas alam rumah ungu. Yang disebut sebagai raja alam awan hanyalah orang biasa di tempat ini. Bergabung dengan sekte Kian Kun adalah pilihan yang tepat. Saya pasti akan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat di tempat ini. Yukiki mengepalkan tinjunya, matanya yang indah bersinar karena antisipasi. Kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Feng Hetang memandang Xiaoping. En. Xiaoping berpikir sejenak, ayo kita cari sesepuh sekte. Saya akan bertanya kepada mereka apakah mereka dapat mengizinkan Anda bergabung dengan sekte Kian Kun. Jiang Yaru dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi mereka hanya bisa mengandalkan Xiaoping. Suara mendesing. Di bawah pimpinan Xiaoping, kelompok itu berjalan menuju halaman tetua sekte Kian Kun. Namun, sebelum mereka mencapai halaman tetua, mereka sampai di sebuah jalan dan tiba-tiba melihat sekelompok besar orang sedang di bawah. Semuanya mengalami patah tangan dan kaki, bahkan ada pula yang terbungkus seperti Xiomai. Semuanya terluka parah. Mereka semua meratap kesakitan, jelas sangat menyedihkan. Kaka, mengapa ada begitu banyak orang cacat di sekte Kian Kun? Apakah sekte Kian Kun menerima sembarang orang? Feng Hetang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sialan gendut, siapa yang kamu sebut cacat? Apakah kamu meminta pemukulan? Mendengar kata-kata itu, banyak orang memelototi Feng Hetang, mengungkapkan ekspresi kemarahan. Ada apa? Apakah kamu ingin berdebat denganku? Aku akan melawanmu dengan satu tangan. Feng Hetang meliriknya sekilas dan langsung memprovokasi dia, meminta duel. Hal favoritnya adalah menindas yang lemah dan menindas orang lain. Sialan, si gendut ini. Sekelompok orang marah setengah mati. Si gendut terkutuk ini pasti melihat bahwa mereka terluka parah dan tidak bisa menggunakan sedikitpun kekuatan mereka, jadi dia secara terbuka memprovokasi mereka. Ini jelas-jelas menindas mereka, memukul mereka ketika mereka sedang terpuruk. Jika itu adalah waktu biasa lainnya dan seorang kultifator rilem istana Valet kecil berani memprovokasi mereka, mereka pasti akan mengalahkan orang itu. Bagaimana mereka bisa menoleransi kesombongan orang itu? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Tidak peduli betapa marahnya dia, dia tidak bisa melepaskan kekuatan tempur apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa banyak sekali yang terluka? Xiaoping bertanya. Senior Xiaoping. Banyak orang segera memperhatikan Xiaoping. Jelas sekali, mereka mengenalinya. Bagaimanapun, Xiaoping adalah murid dari Dark North Saint. Beritanya telah menyebar ke seluruh sekte Kiankun. Bisa dibilang tidak banyak yang belum mengetahui siapa Xiaoping. Ini bagus. Senior Xia akhirnya kembali. Sekelompok orang bersorak. Ketika mereka melihat Xiaoping, mereka semua sangat bersemangat dan melupakan kata-kata Feng Hetang yang membuat marah. Jadi bagaimana jika dia kembali? Apa masalahnya? Xiaoping merasa aneh. Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki reputasi yang hebat di sekte tersebut dan menerima cinta dan rasa hormat dari begitu banyak murid. Senior Xia, kamu tidak tahu. Baru-baru ini, murid sekte Lingyun datang ke sekte Kiankun kami untuk bertukar pikiran. Seseorang segera berkata. Xiaoping berkata, baiklah. Ini adalah hal yang baik dan dapat meningkatkan satu sama lain. Ini sangat bermanfaat. Jika mereka ingin bertukar, maka itu tentu saja merupakan hal yang baik. Masalahnya adalah para bajingan dari sekte Lingyun itu datang dengan niat buruk. Benar. Kelompok bajingan itu datang dengan alasan pertukaran, tapi sebenarnya mereka ingin mempermalukan murid-murid sekte Kiankun kita. Itu benar. Senior Xia, kamu tidak mengetahui hal ini. Sebelumnya, sekte Lingyun hanya mengirim satu murid dan kami semua dipukuli hingga jatuh ke tanah. Kami semua terluka dan batuk darah tanpa henti. Lagi pula, mereka sangat kejam. Meskipun mereka tidak membunuh kami, mereka melukai kami dengan parah. Tulang kami patah dan paru-paru kami terluka. Akan sulit bagi kami untuk pulih dalam waktu tiga bulan. Sekelompok murid mengertakkan gigi karena marah. Jika itu adalah pertukaran biasa, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik. Namun, jelas bahwa orang-orang dari sekte Lingyun tidak berpikir demikian. Mereka datang ke sini untuk memamerkan kekuatan mereka. Mungkinkah tidak ada seorang pun yang menandingi murid-murid sekte Lingyun itu? Xia Ping tidak mempercayainya. Seberapa kuatkah sekte Kiankun? Mereka bahkan memiliki murid ranah inti emas. Tidak peduli seberapa kuat murid-murid sekte Lingyun itu, mereka tidak bisa berbuat sesuka mereka di tempat ini. Tidak, pertukaran kali ini terbatas pada murid baru yang telah memasuki sekte kurang dari 10 tahun. Kakak senior yang telah memasuki sekte selama lebih dari 10 tahun tidak dapat berpartisipasi. Jadi, banyak kakak senior yang hanya bisa menonton tanpa daya. Seseorang berkata tanpa daya. Menurut orang-orang ini, murid sekte Lingyun itu sangat kuat. Meskipun dia baru memasuki sekte tersebut selama 3 tahun, dia telah mencapai puncak alam dewa. Murid biasa dari sekte Kiankun sama sekali bukan tandingannya. Dan kebetulan saat ini, 10 jenius teratas dari sekte Kiankun, Elefe Wenhou dan yang lainnya juga sedang mengasingkan diri, berencana untuk menerobos dunia bela diri mereka saat ini. Jadi, mereka tidak dapat berpartisipasi untuk saat ini. Oleh karena itu, murid sekte Lingyun itu sombong. Dia bisa dikatakan telah menemukan celah. Namun, meski begitu, mereka harus mengakui bahwa kekuatan murid sekte Lingyun itu memang menakutkan. Dia telah mencapai alam kecil yang tak terkalahkan. Bahkan jika 10 murid baru kembali, tidak akan banyak yang bisa mengalahkannya. Kakak senior sia, murid sekte Lingyun itu sangat arogan. Katanya, tidak ada seorang pun di sekte Kiankun kita. Itu benar. Kamu tidak melihat kesombongan kelompok murid sekte Lingyun itu. Hidung mereka hampir terbang ke langit. Saya benar-benar tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Saya benar-benar ingin seseorang mengalahkan bajingan itu dan memberinya pelajaran. Sekelompok orang mengertakkan gigi. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka dipermalukan oleh murid sekte Lingyun itu, mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka hanya ingin menghajar orang itu sampai habis untuk membalas dendam. Menarik. Bawalah aku kemari untuk melihatnya. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki kelompok murid sekte Lingyun itu. Siaping menyentuh dagunya dan segera berkata kepada sekelompok murid sekte Kiankun. Dia merasa ini adalah kesempatan bagus. Siapa tahu, dia mungkin bisa mendapatkan banyak kebencian dari kelompok murid sekte Lingyun ini. Selain itu, dia juga ingin melihat seni bela diri daumistik murid sekte lain. Sekelompok murid langsung sangat gembira. Mereka tahu betapa menakutkannya Siaping. Dia adalah murid Dark North Saint dan sendirian bisa mengalahkan 10 murid baru setahun yang lalu. 1382 Banyak orang berkumpul di alun-alun di sekte langit dan bumi. Lebih dari 10 pemuda berpakaian putih berdiri di tengah alun-alun dengan wajah arogan. Mereka berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengeluarkan aura yang tak terkalahkan. Mereka memandang rendah semua orang yang hadir. Pada saat ini, lusinan murid sekte langit dan bumi tergeletak di tanah. Semuanya mengerang kesakitan dan batuk darah. Wajah mereka dipenuhi rasa malu dan marah. Murid sekte langit dan bumi lainnya juga sangat marah. Seorang pemuda berjubah putih dengan pedang di punggungnya berkata dengan nada meremehkan, ini adalah murid sekte langit dan bumi. Ini adalah sekte yang setingkat dengan sekte lingyun kita. Sungguh mengecewakan, saya tidak menyangka mereka menjadi begitu lemah. Tak satu pun dari mereka bisa bertarung sama sekali. Saya pikir kalian semua sebaiknya meninggalkan sekte langit dan bumi jika anda merusak reputasi kami dan mempermalukan kami. Mendengar ini, kelompok murid sekte langit dan bumi sangat marah. Jian Qingbai, jangan terlalu sombong. Jika bukan karena jenius sejati dari sekte langit dan bumi kita tidak ada di sini, bagaimana mungkin giliranmu untuk menjadi sombong dan pamer di sini? Itu benar, kalian semua baru saja mengalahkan kami murid sekte luar. Apa yang bisa dibanggakan? Jika Lu Wenhou dan yang lainnya ada di sini, kalian semua tidak akan berguna. Banyak murid sekte langit dan bumi mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika mereka adalah Lu Wenhou? Jika mereka memiliki kemampuan, panggil mereka. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Senyuman dingin muncul di bibir Jian Qingbai. Jadi hanya itu yang kamu punya. Kamu bisa melihat gambaran keseluruhannya hanya dengan melihat suatu tempat. Jelas sekali bahwa yang disebut murid jenius itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Benar, bukankah kamu mempunyai murid suci? Namanya Xia Ping dan dia harus menjadi murid baru terkuat di sekte langit dan bumi. Kenapa dia tidak keluar? Apa dia takut kalah dari ku jadi dia pengecut? Saya pikir Xia Ping tidak memenuhi reputasinya. Dia melirik orang-orang di sekitarnya, dan rasa jijik di wajahnya bahkan lebih jelas, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Anda. Sekelompok murid sekte langit dan bumi menatap Jian Qingbai dengan marah. Jian Qingbai, kamu terlalu sombong. Aku akan melawanmu. Tepat pada saat ini, seorang murid muda yang tingginya 2,3 meter menonjol. Area di sekelilingnya bergetar dan dia mengeluarkan aura puncak alam dewa. Beberapa murid sekte Qian Kun mengenalinya. Inilah Gatuso yang menduduki peringkat ke-20 dalam kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru. Kali ini, dia menerima kabar tersebut dan bergegas, ingin membantu kakak-kakak senior dan juniornya melampiaskan amarah mereka. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Enyahlah. Dalam sekejap, Jian Qingbai mulai bergerak. Dia menghunus pedang panjangnya dan menebasnya. Kemampuan surgawi pedang dao, pedang air terjun tiangang. Apa? Gatuso sangat terkejut. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya serangan pedang ini. Meskipun lawannya hanya menebas dengan satu serangan pedang, dia telah menebas puluhan ribu pedang ki, yang jatuh seperti air terjun. Pedang ini mengandung kekuatan 10 ribu kati, dan setiap hentakan pedang ki memiliki berat miliaran ton. Terlebih lagi, ada puluhan ribu garis pedang ki seperti itu, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya pedang ini. Sungguh luar biasa. Meskipun Jian Qingbai sangat arogan, reputasinya tidak pantas diterima. Kalau tidak, dia tidak akan mengalahkan begitu banyak murid sekte kiankun. Ah. Gatuso menjerit sedih. Dia ingin memblokir dengan sekuat tenaga, tapi itu sia-sia. Teknik pedang seperti air terjun langsung membuatnya terbang. Dengan keras, seluruh tubuhnya meluncur di tanah sejauh 2 hingga 3 km sebelum terbanting ke sebuah bangunan di kejauhan. Dia langsung batuk darah, dan paru-parunya terluka parah. Banyak murid sekte kiankun yang terkejut. Gatuso bisa dibilang jenius. Bagaimanapun, dia mampu menduduki peringkat 20 besar di antara murid-murid baru. Bakat seperti itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, dia masih tidak bisa memblokir satu serangan pedang pun dari Jian Qingbai dan terluka parah di tempat. Mereka tidak mau menerima kenyataan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari para murid sekte kiankun. Mereka hanya tahu cara menyombongkan diri, tetapi mereka tidak memiliki banyak kemampuan. Mereka bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pedang pun dariku. Apalagi yang perlu dikatakan. Setelah mengalahkan Gatuso dengan satu serangan pedang, Jian Qingbai menjadi semakin sombong. Lubang hidungnya sudah terangkat, dan tatapannya terhadap murid-murid sekte kiankun bahkan lebih menghina. Namun, murid sekte kiankun hanya berani marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, keterampilan mereka lebih rendah. Apalagi yang ingin dikatakan. Sial, Jian Qingbai ini terlalu sombong. Apakah tidak ada orang yang bisa menghukumnya? Bagaimana? Elefe Wenhou dan murid jenius lainnya semuanya berkultifasi tertutup demi berpartisipasi dalam medan perang iblis Fiendis. Mereka berencana untuk menerobos ke alam pemurnian harta karun. Mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Kakak senior Xia sepertinya sudah pergi jauh dan tidak lagi berada di kiankun star. Tidak ada yang bisa menghubunginya. Saya merasa meskipun kakak senior Xia benar-benar bergerak, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Jian Qingbai ini. Lelucon macam apa ini? Kamu meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moralmu sendiri. Tidak, tidak, tidak. Aku punya alasannya sendiri. Meskipun kakak senior Xia memiliki bakat iblis dan menjadi murid Sein Dark North, dia baru bergabung dengan sekte kiankun selama satu setengah tahun. Sebelumnya, dia masih seorang kultifator alam rumah ungu. Tidak peduli seberapa jahat bakatnya, dia tidak dapat membuat banyak kemajuan dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Jian Qingbai, yang berada di puncak alam kekuatan ilahi? Memang benar, waktu kultifasinya terlalu singkat, dan dunia bela dirinya tidak dapat mengimbanginya. Saya rasa kakak senior Xia paling banyak berada di puncak alam pemenuhan. Dia bahkan mungkin belum mencapai alam kekuatan ilahi. Saya rasa kelompok bajingan dari sekte Ling Yun ini melihat ini dan ingin menantang kakak senior Xia ketika dia lemah. Jika dia menang, mereka akan mengatakan bahwa mereka mengalahkan murid orang suci. Mereka berencana menggunakan kakak senior Xia sebagai batu loncatan. Kelompok murid dari sekte Ling Yun ini benar-benar tercelah dan jahat. Sepertinya kita hanya bisa menanggung penghinaan kali ini. Banyak murid dari sekte Qian Kun yang mengepalkan tangan mereka. Mereka sangat tidak mau, tapi tidak ada yang menandingi murid-murid dari sekte Ling Yun ini. Mereka tidak berdaya. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika mereka mengalahkan Jian Qingbai? Masih ada lebih dari 10 orang di belakangnya, dan aura mereka tidak lebih lemah dari aura Jian Qingbai. Beberapa bahkan lebih kuat. Sepertinya tidak ada seorang pun yang menandingiku. Perjalanan ke sekte Qian Kun ini benar-benar mengecewakan. Mulai sekarang, kalian semua akan disebut orang sakit dari sekte Qian Kun. Nama panggilan ini sangat cocok untukmu. Jian Qingbai tersenyum. Lumayan, lumayan. Nama panggilan ini lumayan. Kamu bahkan tidak bisa mengambil satu pedang pun dari saudara muda Jian. Jika kamu bukan orang sakit, lalu siapa kamu? Sekte Qian Kun, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkan reputasimu. Selusin murid dari sekte Ling Yun di belakangnya semua tertawa keras dan sangat bangga. Berengsek. Kelompok murid sekte Qian Kun tidak bisa menahan amarah di hati mereka. Mereka ingin bergegas dan menghajar sekelompok orang ini. Ayo pergi. Jian Qingbai melambaikan tangannya dan ingin pergi. Tunggu, kenapa kamu terburu-buru pergi? Apa kamu tidak ingin bertemu denganku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kakak senior sia. Banyak murid sekte Qian Kun menoleh dan sangat gembira. Mereka menyadari bahwa orang yang datang adalah Xia Ping. Adapun orang-orang di belakang Xia Ping, mereka semua diabaikan. Murid orang suci, Xia Ping. Jian Qingbai dan yang lainnya yang ingin pergi segera berhenti. Mata mereka bersinar terang saat menatap orang di depan mereka. Ini karena Xia Ping adalah murid muda yang sangat terkenal akhir-akhir ini. Dia dipelajari oleh semua sekte. 1383. Ini adalah murid orang suci itu, Xia Ping. Mata selusin murid sekte Ling Yun berkedip saat mereka mengukur Xia Ping. Mereka sepertinya ingin mengetahui rahasia apa yang dimilikinya dan mengapa orang suci itu menyukai dia. Namun, aura Xia Ping tersembunyi, dan dia seperti batu. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak dapat menemukannya. Jadi, kamu adalah Xia Ping. Kamu tidak terlihat menarik. Aku ingin tahu apakah kamu hanya sekedar fasad. Melihat Xia Ping muncul, Jian Qingbai masih sombong dan bangga. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bahkan jika pihak lain adalah murid santo legendaris, dia tidak takut. Apakah kamu ingin mencoba? Aku akan melawanmu dengan satu tangan. Xia Ping memasang ekspresi riang dan bersikap seperti seorang master. Sombong sekali. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan satu tangan. Jian Qingbai sangat marah. Niat membunuh muncul di matanya saat dia memegang pedang panjangnya dan menyerang. Seni pedang, pedang air terjun tiangang. Gemuru gelombang-gelombang. Gelombang demi gelombang energi pedang jatuh dari langit seperti air terjun, memancarkan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap gelombang mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Anak ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Semua orang kaget, terutama Gatuso. Wajahnya pucat. Jika Jian Qingbai menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia mungkin akan berubah menjadi debu. Kekuatan seni pedang seperti itu sungguh menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh orang biasa. Hanya satu gelombang energi pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh seorang kultifator alam ilahi biasa. Inikah kekuatan seorang kultifator alam ilahi di alam semesta? Jiang Yarudan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka telah melihat kekuatan raja-raja yang tak terkalahkan di dunia awan, namun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Jian Qingbai sama sekali. Entah itu kepadatan kekuatan sihir atau kekuatan seni bela diri, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jika Jian Qingbai muncul di alam kelaut, dia mungkin akan menyapu bersih sekelompok raja yang tak terkalahkan. Tidak buruk. Ekspresi Xiaoping sangat tenang. Bagi seorang kultifator di tahap tengah alam pemurnian harta karun seperti dia, seni bela diri alam ilahi adalah permainan anak-anak. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia menjentikan jarinya dengan ringan, dan hembusan angin yang menakutkan keluar. Rune di langit saling terkait dan membentuk formasi langit dan bumi. Bang! Hanya dengan satu serangan, pedang ki yang memenuhi langit langsung terguncang menjadi bola yuan ki dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan dahsyat disalurkan ke tubuh Jian Qingbai, membuatnya terbang. Darahnya melonjak, dan dia hampir muntah darah. Dia meluncur melintasi tanah sejauh beberapa ratus meter, menciptakan retakan yang dalam di tanah. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Jian Qingbai sangat terkejut saat ini. Dia bisa merasakan bahwa jari Xiaoping mengandung kekuatan dunia yang tak ada habisnya. Ketika jari itu meledak, itu tidak bisa dihentikan. Teknik pedang yang sangat dia banggakan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Hal ini membuat pikirannya menjadi kosong. Bukankah mereka mengatakan bahwa anak ini baru berada di alam rumah ungu satu setengah tahun yang lalu? Tapi apa yang terjadi? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Apakah ini teknik pedang terkenal dari Sekte Lingyun, Pedang Air Terjun Tiangang? Ini memang sangat kuat. Ribuan pedang ki berkumpul dan membentuk kekuatan air terjun. Orang-orang biasa akan diledakkan sampai mati, tidak mampu memblokirnya. Anda pasti menghabiskan banyak usaha untuk mempelajari teknik pedang ini. Xiaoping menganggup dan memuji. Dia mengomentari Jian Qingbai, seperti yang diharapkan dari murid jenius dari Sekte Lingyun. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Tidak akan sulit bagimu untuk menjadi penggarap inti emas di masa depan. Ini. Kelompok murid Sekte Kiankun tidak bisa berkata-kata. Meskipun kata-kata Xiaoping semuanya merupakan pujian dan tidak bermaksud meremehkan Jian Qingbai, mereka tetap merasa sangat tidak nyaman tidak peduli bagaimana mereka mendengarkan. Lagi pula, jika pedang air terjun Astral Surgawi benar-benar sekuat itu, bagaimana bisa pedang itu dihancurkan hanya dengan jentikan jarinya? Seolah-olah dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Jika itu masalahnya, ditambah dengan fakta bahwa hal seperti itu telah terjadi, tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya, ada sedikit ejekan di dalamnya. Dan dia bahkan mengomentari Jian Qingbai, mengatakan bahwa dia memenuhi reputasinya dan bahwa dia akan menjadi penggarap inti emas di masa depan. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh seseorang dari generasi yang sama? Itu jelas seorang senior yang mengajar seorang junior. Dia memberikan petunjuk dari posisi yang lebih tinggi. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa Jian Qingbai dan dia tidak berada pada level yang sama lagi. Dia tidak berkelahi dengannya, tapi memberi petunjuk. Sebagai keajaiban dari sekte Lingyun, bagaimana mungkin Jian Qingbai tidak mendengar kata-kata sarkastik Xia Ping? Dan betapa bangganya dia, bagaimana dia bisa menahan ejekan Xia Ping? Apa hubungannya denganmu? Apakah aku menjadi penggarap inti emas atau tidak? Kamu ingin memberiku petunjuk? Kamu pikir kamu ini siapa? Jian Qingbai menjadi gila. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia segera mengeluarkan aura yang berkali-kali lipat lebih menakutkan dari sebelumnya. Mundur, segera mundur. Saudara muda Jian berusaha sekuat tenaga. Ekspresi murid sekte Lingyun berubah drastis. Dia langsung berkata kepada kakak-kakak senior dan juniornya. Segera, sekelompok orang dengan cepat mundur lebih dari 10 km untuk menghindari terkena pedang. Murid sekte Qian Kun lainnya juga merasakan bahayanya. Mereka semua mundur tanpa henti, takut pedang itu akan melukai mereka. Pada saat itu, meski mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memberi saya petunjuk. Jika Anda punya nyali, datang dan beri saya petunjuk. Jian Qingbai mengertakkan gigi. Semua mana di tubuhnya melonjak ke pedang di tangannya. Kemampuan surgawi pedang, pedang gunung yang runtuh. Pedang itu menebas. Isinya kekuatan yang sangat tajam. Pedang ki yang tak ada habisnya berkumpul pada satu titik. Tampaknya mampu menembus ruang. Pedang ini memiliki kekuatan untuk meruntuhkan gunung dan menghancurkan bumi. Banyak murid sekte Qian Kun yang terkejut. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Dibandingkan dengan pedang sebelumnya, pedang itu berkali-kali lebih kuat. Itu juga tidak bisa dihancurkan. Semua pedang ki di dunia berkumpul pada satu titik. Itu hampir merupakan pedang yang tak terkalahkan di alam kekuatan dewa. Jika itu adalah seorang penggarap alam kekuatan dewa biasa, hanya riak pedang ki yang mungkin akan mengubahnya menjadi debu. Bising. Xia Ping bahkan tidak melihat dan menamparnya. Kemampuan bela diri surgawi, tangan penghancur tablet Yin yang hebat. Di udara, sebuah tangan besar yang terbentuk dari Yin dan Yang Ki hancur. Itu langsung meraih pedang ki yang mengejutkan dan sepenuhnya dilenyapkan dalam waktu singkat. Oh tidak. Jian Qing Bai sangat ketakutan. Dia ingin lari, tapi sia-sia. Tangan itu jatuh dari langit. Tidak hanya itu dengan mudah menghancurkan pedang ki-nya yang tak terbatas, tetapi bahkan menyambar tubuhnya dalam sekejap. Dong. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terbanting ke tanah. Dalam sekejap, lubang sedalam lima jari dengan diameter 10 km muncul di tanah. Bahkan ada jejak telapak tangan yang jelas di tanah, seolah-olah itu adalah jejak formasi susunan, dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Jian Qing Bai terbaring di tanah, batuk seteguk darah. Tulangnya patah dan dia sudah setengah mati. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Adik Jian. 1384. Xiaoping, kamu keterlaluan. Salah satu murid sekte Ling Yun menatap Xiaoping dengan marah. Kau benar-benar menyerang saudara bela diri muda Jian dengan sangat kejam. Inikah cara sekte Qian Kunmu memperlakukan tamumu? Xiaoping berkata, Maaf, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Saya hanya menepuknya dengan ringan sekarang dan tidak menyangka dia akan hampir mati. Sebenarnya, aku sudah bilang sebelumnya untuk tidak bersaing denganku. Terkadang, saya tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan saya dan dia mungkin mati. Tapi dia tidak mendengarkan, jadi apa yang bisa saya lakukan? Dia mengungkapkan ekspresi polos. Anda. Sekelompok murid sekte Ling Yun mengertakkan gigi. Mereka ingin meninju wajah polos itu dan menginjaknya beberapa kali. Mari kita lihat apakah anak ini masih berani bertindak bodoh di sini. Seorang ahli dengan kekuatan seperti itu seharusnya mencapai puncak kesempurnaan dalam pengendalian kekuatannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengendalikan kekuatannya sendiri? Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Itu omong kosong asteris T. Ini jelas melakukannya dengan sengaja. Dia ingin membalas dendam pada saudara Junior Jian, itulah sebabnya dia menyerang dengan sangat gencar. Bajingan ini ingin membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Dia ingin membalas dendam. Masalahnya adalah ketika mereka bertarung dengan murid sekte langit dan bumi, mereka juga mengatakan hal yang sama. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika mereka lebih lemah, mereka tidak boleh berperang. Siapa yang mengira keadaan akan berubah? Apa yang kamu? Jangan bilang kalau sekte Ling Yun adalah pecundang. Ini adalah pertukaran antar kultifator. Bukankah normal jika tidak mengetahui cara mengendalikan kekuatanmu? Betul. Kalau tidak punya kesadaran itu, apa gunanya berkompetisi? Pulang dan minum. Juga, Jian Qing Bai tidak mati. Mengapa kamu masih berbicara di sini? Itu benar. Kultifator mana yang belum pernah terluka parah sebelumnya? Apa ini? Jangan bilang padaku bahwa sekte Ling Yun mu hanya memiliki sedikit kemurahan hati. Banyak murid sekte langit dan bumi yang mengejek mereka. Mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk memukul mereka ketika mereka terjatuh. Melihat Jian Qing Bai setengah lumpuh, mereka merasa bahwa Xiaoping membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Sebelumnya, para murid sekte Ling Yun ini sangat sombong. Tidak apa-apa jika mereka menang, tetapi mereka dengan sengaja memukuli begitu banyak murid dan bahkan mengejek mereka sebagai orang sakit di sekte langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal itu? Sekarang mereka melihat murid-murid sekte Ling Yun menderita, mereka merasa sangat baik. Rasanya seperti makan es krim pada hari-hari terpanas di musim panas. Berengsek. Kelompok murid sekte Ling Yun marah setengah mati, wajah mereka memerah, ingin bertarung dengan kelompok murid sekte Ki An Kun ini. Kamu tidak yakin? Xiaoping berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak mengirim beberapa orang lagi untuk bertarung denganku? Sebenarnya, tidak masalah jika kalian semua datang bersama-sama. Aku bisa mengatasinya. Apa? Mendengar ini, sekelompok murid dari sekte Ling Yun menjadi marah. Provokasi? Ini jelas sebuah provokasi. Apa yang Bajingan ini bicarakan? Dia ingin mereka menyerang bersama-sama, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa menghadapi lebih dari sepuluh orang. Seberapa besar orang ini meremehkan mereka? Apakah dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan lebih dari sepuluh murid sekte Ling Yun sendirian? Mereka merasa dada mereka akan meledak. Mereka belum pernah begitu marah dalam hidup mereka. Saat sekelompok murid sekte Ling Yun hampir kehilangan kendali atas keinginan mereka untuk menyerang Xiaoping, sebuah suara terdengar, berhenti, kamu bukan tandingan orang itu. Suara mendesing. Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh terbang dari langit. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hitam, menunggangi seekor binatang buas. Dengan keras, binatang buas ini mendarat di tanah, menimbulkan angin kencang. Rasanya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Semua murid sekte Kiankun di sekitarnya mundur. Binatang buas ini sangat menakutkan, memancarkan oraganas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Panjang tubuhnya 5 hingga 6 meter, dan memiliki perawakan yang kuat seperti macan tutul. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu seperti jarum, memperlihatkan dua taring jahat di sudut mulutnya, dan ada tanduk di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah, dan ada tanda merah mengalir di tubuhnya. Tanpa ragu, ini adalah binatang buas purba. Meski belum matang, tubuhnya memancarkan aura tirani yang nyaris berwujud, seperti air mengalir. Ya dewa, ini macan tutul lava bertanduk tunggal. Semua orang tercengang. Mereka segera mengenali asal-usul binatang buas ini. Itu adalah macan tutul lava bertanduk tunggal yang terkenal, yang memiliki garis keturunan binatang buas purba. Ia sangat ganas, dan kepribadiannya kejam. Hampir mustahil untuk dijinakan. Di zaman kuno, macan tutul lava bertanduk tunggal pernah mendatangkan malapetaka di bidang bintang. Kemanapun ia pergi, ia berubah menjadi lautan api, melahap puluhan ribu planet, dan membunuh miliaran nyawa. Meskipun macan tutul lava bertanduk tunggal ini belum matang, kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Setidaknya, itu terjadi di alam pemurnian harta karun. Untuk benar-benar bisa menjinakan macan tutul lava bertanduk tunggal, orang ini tidaklah sederhana. Seseorang menatap kaget pada pria berjubah hitam yang mengendarai macan tutul lava bertanduk tunggal. Binatang buas kuno seperti itu masih liar, dan sangat sulit untuk menjinakannya. Tapi begitu dijinakkan, itu akan sangat membantu. Mengesampingkan kekuatan tuannya, hanya binatang buas kuno ini saja yang bisa menyapu bersih sejumlah besar murid sekte Kiankun. Keempat kuku macan tutul lava bertanduk tunggal menginjak tanah. Tingginya 2 hingga 3 meter, seperti gunung kecil. Matanya menunjukkan kilatan ganas yang berpotongan dengan rune di udara, memancarkan energi amat buruk yang tak terbatas. Jika orang biasa berdiri di depan binatang buas purba ini, mereka akan gemetar ketakutan dan kehilangan 70 persen keberaniannya. KAKAK SENIOR BIAN HAI FAN Banyak murid Lingyun sekte memandang pria berjubah hitam itu dengan penuh semangat. Orang ini juga merupakan murid dari sekte Lingyun, dan dia bahkan lebih kuat dari mereka. Dia telah memasuki sekte Lingyun selama 10 tahun, dan budidayanya telah mencapai puncak alam pemurnian harta karun. Mereka percaya bahwa jika kakak senior ini bertindak, itu akan cukup untuk menyapu bersih semua murid sekte Kiankun di sini. Tidakkah menurutmu kamu terlalu berlebihan? Bian Haifan mengabaikan murid-murid sekte Lingyun. Dia menatap Xiaoping dan berkata, kamu jelas telah maju ke alam pemurnian harta karun, tetapi kamu masih menindas seorang junior di alam kemampuan ilahi. Apa? Tidak hanya murid sekte Lingyun, tetapi bahkan murid sekte Kiankun pun terkejut. Meskipun mereka memiliki beberapa tebakan di hati mereka, mereka tidak berharap Xiaoping benar-benar maju ke alam pemurnian harta karun. Terutama para murid sekte Kiankun. Mereka tahu bahwa Xiaoping hanyalah seorang kultifator alam rumah ungu satu setengah tahun yang lalu, tetapi sekarang dia benar-benar maju ke alam pemurnian harta karun. Kecepatan kultifasinya sangat menakutkan. Tidak mungkin, kan, kakak senior Xia benar-benar maju ke alam pemurnian harta karun. Apakah ini nyata? Aku ingat satu setengah tahun yang lalu, kakak senior Xia hanya berada di alam istana ungu. Sekarang, dia sudah menjadi seorang kultifator alam pemurnian harta karun. Apakah kecepatan kultifasinya seperti mengendarai kapal terbang? Pantas saja kakak senior Xia dengan mudah mengalahkan Jian Qingbai. Bukankah mengalahkan seorang junior di alam kemampuan ilahi adalah hal yang mudah bagi seorang kultifator alam pemurnian harta karun. Bagaimana tepatnya dia berkultifasi? Saya telah terjebak di alam pemenuhan selama lima atau enam tahun, dan saya masih belum menerobos. Ini bukan apa-apa. Saya telah terjebak di alam kemampuan ilahi selama 20 tahun, dan saya masih belum membaik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia memang murid seorang suci. Hanya saja kecepatan kultifasinya sudah luar biasa. 1385 Para murid sekte Ling Yun juga tercengang. Mereka tahu bahwa Xia Ping baru berada di alam rumah ungu setahun yang lalu. Sekarang, dia berada di alam pemurnian harta karun. Bahkan jika dia adalah murid orang suci, kecepatan peningkatannya terlalu berlebihan. Bahkan meminum pil pun tidak akan secepat ini. Ekspresi Jian Qingbai sangat buruk. Dia akhirnya tahu kenapa dia kalah telak. Dia adalah seorang penggarap alam kekuatan dewa, tetapi dia harus melawan seorang penggarap alam pemurnian harta karun. Bukankah ini berarti mencari kematian? Menindas seorang junior. Xia Ping mendengar ini dan langsung tertawa. Saya baru saja bergabung dengan sekte langit dan bumi. Dalam hal senioritas, saya hanyalah murid batiniah. Bagaimana penindasan ini? Tetapi jika kamu tidak yakin dan ingin membela Jian Qingbai, kamu dapat mencariku untuk bertanding. Aku akan melawanmu sampai akhir. Dia memandang dengan acu-ta'acu pada pria berpakaian hitam, Bian Haifan. Berdebat, kamu terlalu sombong. Nada bicara Bian Haifan tenang dan merendahkan. Kamu baru berada di tahap peralihan dari alam pemurnian harta karun, sementara saya telah lama menjadi seorang kultifator di puncak alam pemurnian harta karun, setengah langkah ke alam api sejati. Apakah saya perlu melakukan sesuatu untuk A junior sepertimu? Hanya tungganganku saja sudah cukup untuk meratakanmu. Dia tidak berencana untuk melawan dirinya sendiri. Dia hanya ingin menggunakan tunggangannya untuk menghadapi Xia Ping. Apa? Para murid sekte langit dan bumi sangat marah. Ini benar-benar meremehkan mereka. Ada sedikit rasa malu. Jika mereka benar-benar dikalahkan olehnya, itu akan menjadi penghinaan yang tidak akan pernah bisa mereka hilangkan. Mereka juga akan diejek oleh dunia luar. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan tunggangan lawan, lalu kekuatan apa yang mereka miliki. Beberapa orang merasa Bian Haifan sangat tercelah. Dari segi kekuatan, sebagai binatang purba, macan tutul lava bertanduk tunggal jelas tidak lebih lemah dari Bian Haifan sendiri. Karena garis keturunan macan tutul lava bertanduk tunggal, kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya jauh lebih unggul daripada manusia. Ia juga sangat ganas dan tidak takut mati. Dalam pertarungan sesungguhnya, binatang purba ini hampir bisa menyapu bersih semua lawan di level yang sama. Dari sudut pandang tertentu, bertarung dengan macan tutul lava bertanduk tunggal bahkan lebih berbahaya daripada bertarung dengan manusia. Bagaimanapun, macan tutul lava bertanduk tunggal adalah binatang purba. Jika mengamuk, ia bisa membunuh orang kapan saja. Berbeda dengan bertarung dengan manusia. Manusia sedikit banyak akan menunjukkan belas kasihan, tetapi binatang tidak. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Benarkah? Kalau itu benar-benar bisa membuatku rata, aku ingin mencobanya. Siaping tersenyum pada Bian Haifan. N, kalau begitu ayo kita mencobanya. Bian Haifan menepuk punggung macan tutul lava bertanduk tunggal dan berkata dengan santai, macan tutul, injak dia sampai mati. Mengaum. Unikon lava leopard meraum dan menyerang Siaping. Seketika, tanah berguncang, dan segala sesuatu dalam jarak puluhan kilometer bergetar. Seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan 7 atau 8 skala riter. Seluruh tubuh primordial bis memancarkan cahaya merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan bola api. Kempat kuku kakinya menginjak tanah, seketika mengubah tanah menjadi lautan lava cair. Itu sangat ganas hingga ekstrim, dan aura jahatnya yang tak ada habisnya menyebar hingga puluhan mil. Setiap orang yang merasakan aura ini merasa seolah-olah ada sebilah pisau di punggungnya, seolah-olah sedang ditatap oleh dewa kematian. Terlalu kejam. Para murid sekte langit dan bumi di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka bisa merasakan keganasan macan tutul lava bertanduk tunggal. Tubuhnya sangat kuat, tidak kalah dengan harta ajaib. Saat itu menerjang, rasanya seperti gunung menimpa mereka. Jika seorang kultifator biasa menghadapi tabrakan seperti itu, mereka akan langsung hancur menjadi tumpukan daging cincang. Terlebih lagi, kecepatan primordial bis ini sangat cepat. Dalam sekejap, ia melompat beberapa ratus meter dan muncul di depan siaping. Kempat kukunya turun dari langit, ingin menginjak-injak siaping sampai mati. Siaping bergegas mendekat dan meninju. Ledakan. Seorang manusia dan seekor binatang buas saling bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakan telinga seperti ledakan besar. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah macan tutul lava bertanduk tunggal, yang awalnya mengira siaping akan dihancurkan menjadi pasta daging, ternyata dikirim terbang. Ia melolong sedih dan mengeluarkan darah di udara. Dan Bian Haifan, yang awalnya berpikir bahwa dia bisa meminjam kekuatan macan tutul lava bertanduk tunggal untuk menghadapi siaping, ternyata dikirim terbang. Dalam sekejap, dia terbang beberapa ratus meter jauhnya. Kekuatan tinju tirani meresap ke dalam lima jeroan dan enam isi perutnya, menyebabkan darah Bian Haifan mendidih. Dia hampir batuk darah dan bahkan berguling beberapa kali di tanah, tampak sangat menyedihkan. Mustahil. Bian Haifan tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Macan tutul lava bertanduk tunggal miliknya adalah binatang purba dengan kekuatan tak tertandingi, sebanding dengan binatang dewa. Bagaimana manusia biasa bisa bersaing dengan binatang purba dalam hal kekuatan? Bukankah ini sebuah lelucon? Tapi apa yang dia lihat sekarang? Dalam adu kekuatan, macan tutul lava bertanduk tunggal justru kalah. Bahkan tubuhnya tidak cocok untuk siaping. Ia dikirim terbang dan mengeluarkan darah di udara. Ya Tuhan, struktur tubuh seperti apa yang dimiliki kakak senior sia? Dia baik-baik saja setelah bentrok dengan macan tutul lava bertanduk tunggal. Sebaliknya, macan tutul lava bertanduk tunggal malah terluka parah. Beberapa murid sekte Kiankun tercengang. Saya mendengar bahwa kakak senior sia telah mengembangkan sejenis fisik harta karun, menyebabkan fisiknya menjadi sangat kejam, bahkan lebih menakutkan daripada keturunan binatang dewa. Saat itu, Elefe Wenhou memadatkan fisik dewa hantu. Benar, dia seharusnya begitu tak terkalahkan, tapi dia masih dikalahkan oleh kakak senior sia. Ya Tuhan, fisik dewa hantu. Bukankah itu salah satu fisik terkuat di alam semesta? Itu sebenarnya dikalahkan oleh kakak senior sia. Tentu saja, binatang purba ini pasti memakan hati beruang dan empedu macan tutul agar ingin bersaing dengan kakak senior sia dalam hal kekuatan. Itu hanya mendekati kematian. Banyak murid sekte Kiankun berdiskusi. Saat ini, Xia Ping tidak peduli dengan Bian Haifan yang dikirim terbang. Dia menyerang macan tutul lava bertanduk tunggal. Ledakan. Dia meninju lagi, dengan kejam menabrak tubuh macan tutul lava bertanduk tunggal. Seketika tulang di tubuhnya patah dan kulitnya pecah, ia mengeluarkan banyak darah. Mengaum. Macan tutul lava bertanduk tunggal sangat marah. Pada saat yang sama, ia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Rasanya seperti kematian akan menimpanya. Cedera ini telah sepenuhnya mie keganasan di tubuhnya. Gemuruh gelombang. Detik berikutnya, bola api yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Tanduknya bersinar dan formasi besar langit dan bumi muncul di bawah keempat kukunya. Rune menutupi formasi dengan rapat, seolah-olah terjalin dengan bintang. Dalam sekejap, radius 10 mil berubah menjadi lautan lahar. Api memenuhi langit dan suhunya sangat tinggi. Seolah-olah ia ingin membakar segala sesuatu di dunia. Sudah berakhir, macan tutul lava bertanduk tunggal sangat marah. Sekelompok murid sekte kiankun terkejut. Mereka bisa merasakan gelombang energi destruktif yang memancar dari tubuh macan tutul lava bertanduk tunggal. Energi api yang mengerikan mulai muncul. Jika meletus, ia mampu meruntuhkan bangunan dalam radius beberapa ratus mil. Macan tutul lava bertanduk tunggal meraung ke arah langit. Bola api keluar dari mulutnya, ingin membakar siaping sampai mati. Bang! Sebelum macan tutul lava bertanduk tunggal selesai berbicara, siaping meninju lagi. Gambar samar gagak emas neraka muncul di belakangnya, menekan masa lalu dan menghancurkan masa kini. Dalam sekejap, api di mulut macan tutul lava bertanduk tunggal meledak kembali. Formasi besar di tanah langsung berubah menjadi debu. Api dan rune di udara semuanya tersebar. Sial! Siapakah primordial bis di sini? 1386! Berhenti! Melihat hewan peliharaannya dalam bahaya, Bian Haifan panik. Dia tidak lagi setenang dan merendahkan seperti sebelumnya. Dia ingin menghentikan siaping. Kita harus tahu bahwa dia telah membayar mahal untuk mendapatkan unikon lava leopard ini. Untuk memelihara hewan peliharaan ini, dia juga menghabiskan banyak tenaga dan uang. Ini adalah hewan peliharaan spiritual yang bisa menemaninya menaklukkan dunia, cukup untuk menemaninya seumur hidup. Jika dibunuh sekarang, kerugiannya tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Tapi siaping bahkan tidak melihat ke arah Bian Haifan. Dia meninju lagi. Itu seperti meteorit yang jatuh, mengandung energi kepalan tangan yang tak tertandingi dan kekuatan spiral. Bang! Serangan ini langsung menghancurkan formasi rune di tubuh unikon lava leopard. Energi tinju tersebut menembus dan segera menghancurkan kepala unikon lava leopard, mengubahnya menjadi lava. Macan tutul lava unikon telah mati. Mati! Semua orang kaget dan kaget. Ini terlalu biadab. Itu adalah macan tutul lava bertanduk tunggal yang memiliki kekuatan tempur ahli puncak alam penyempurnaan harta karun. Itu cukup untuk menyapu bersih banyak makhluk dengan level yang sama. Ia sangat buas dan bisa menelan miliaran makhluk hanya dengan satu gigitan. Tapi sekarang, ia dibunuh oleh siaping dengan satu pukulan. Bahkan kepalanya pun pecah. Sebenarnya, unikon lava leopard bukannya lemah. Beberapa penggarap alam pemurnian harta karun berpikir bahwa jika mereka menghadapi binatang purba ini, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup selain harta karun. Siapa sangka setelah siaping menyerang, ia akan menghajar unikon lava leopard hingga mati dalam dua atau tiga gerakan. Tingkat kebrutalan ini bahkan lebih mengerikan daripada binatang purba. Terlalu kuat. Apakah ini murid orang suci? Tak seorang pun di generasi yang sama yang menjadi lawannya. Sasarannya mungkin adalah generasi tua. Banyak orang terkejut. Bukan macan tutul yang jahat. Darah dan dagingnya penuh energi. Sepertinya aku akan beruntung malam ini. Aku bisa membuat pesta daging macan tutul. Siaping mengusap dagunya. Dia ingin membedah mayat unikon lava leopard dan menjadikannya makanan. Arg, Siaping, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Bian Haifan sangat marah. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Jika pandangan bisa membunuh, Siaping akan terbunuh ribuan kali. Jika kemarahan bisa berubah menjadi api, maka seluruh planet akan terbakar menjadi abu. Unikon lava leopard ini adalah hewan peliharaan dan tunggangan yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk dibesarkan. Itu akan menemaninya untuk menaklukkan alam semesta di masa depan, tapi sekarang ia dibunuh oleh Siaping. Akan baik-baik saja jika dia membunuhnya, tapi bajingan ini sebenarnya ingin membantai tunggangannya tepat di depannya dan menjadikannya makan malamnya. Ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Mati. Bian Haifan meraung marah dan menerkam ke depan. Energi api yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan terhubung dengan energi langit dan bumi. Formasi langit dan bumi segera muncul di udara. Mistifikasi bela diri hujan meteor. Tiba-tiba, puluhan ribu matahari kecil muncul di langit menutupi langit. Seolah-olah langit telah berubah menjadi lautan api. Energi api yang tak ada habisnya berkumpul di pusat formasi. Segera, matahari kecil ini jatuh dari langit seperti meteorit, menghantam Siaping. Lari, kakak senior Bian akan menggunakan jurus pamungkasnya. Seorang murid sekte Lingyun berteriak ketakutan. Dia telah melihat mistik jalur bela diri Bian Haifan sebelumnya. Kekuatannya tidak terbatas. Bian Haifan pernah menggunakan mistik jalur bela diri ini untuk membunuh sekelompok bandit antar bintang di planet terpencil. Pada akhirnya, segala sesuatu dalam jarak seribu mil tertutup api. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dan seluruh kehidupan hilang. Area dalam jarak seribu mil berubah menjadi api yang tak ada habisnya. Nyala api tidak akan padam bahkan setelah ratusan tahun. Adapun kelompok bandit antar bintang, mereka secara alami berubah menjadi abu. Apa? Para murid sekte langit dan bumi tidak bodoh. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya mistik ini. Api yang menutupi langit runtuh seperti bencana. Jika mereka tetap berada di tengah bencana, mereka pasti akan mati. Siaping mengangkat kepalanya, dia juga bisa merasakan betapa kuatnya mistik ini. Itu memang mistik api yang menakutkan, tapi baginya, itu tidak seberapa. Hong! Dalam sekejap, dia menyerang dengan cakarnya. Segera, ilusi gagak emas neraka muncul di kehampaan dan meraihnya dengan cakar emas. Saat cakar ini muncul, cahaya kemasan memancar ke segala arah, mengguncang dunia dan menghancurkan langit. Di kedalaman cakar ini, terdapat kekuatan pusaran air. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya dan serangkaian rune berputar di sekitarnya. Dengan cakar ini, ribuan matahari kecil di langit seakan tertarik dengan kekuatan pusaran air ini. Seketika, mereka ditangkap oleh cakar ini. Formasi langit dan bumi di langit terkoyak oleh cakar yang menakutkan ini, berubah menjadi hujan cahaya yang menghilang di antara langit dan bumi. Adapun matahari kecil yang terbentuk dari api yang tak terhitung jumlahnya, mereka ditangkap oleh cakar emas. Mereka kemudian dihancurkan dan dikompres menjadi bola api emas seukuran kepalan tangan. Suara mendesing. Siaping meraihnya dengan ringan dan segera memasukkan bola api emas ini ke dalam mulutnya. Dengan suara yang keras, dia menelannya. Seketika, dia merasakan kehangatan di perutnya. Seolah-olah dia baru saja meminum seteguk sup bergisi. F. Cuk, dia memakannya. Para murid dari sekte Lingyun tercengang. Kita harus tahu bahwa inilah kekuatan api Bian Haifan. Isinya kekuatan penghancur yang sangat kuat. Orang biasa akan berusaha menghindarinya, tapi bocah ini justru mengambilnya dan memakannya. F. Cuk, ini apinya, bukan es krim atau makanan penutup. Bagaimana dia bisa memakannya begitu saja? Mungkinkah bocah ini bukan manusia, tapi sejenis binatang dewa? Bukankah dia akan menggunakan jurus pamungkasnya? Kelompok murid sekte Kiankun tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira tindakan Bian Haifan ini akan sangat menakutkan. Mereka tidak menyangka bahwa itu akan dihancurkan oleh Siaping dengan satu cakar. Tak hanya itu, ia bahkan mengambil bola energi api tersebut dan memakannya mentah-mentah. Mereka merasa ini agak terlalu keras tetapi hanya sedikit hujan. Murid-murid sekte Lingyun memerah. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa pemandangan ini terlalu aneh. Siaping, aku tidak akan memaafkanmu. Bian Haifan menjadi gila. Dia belum pernah merasa begitu malu dalam hidupnya. Dengan suara mendesing, dia bergegas maju dengan gila, ingin bertarung dengan Siaping untuk mendapatkan kembali wajahnya. Siaping sedikit tidak sabar. Dia menamparkan. Segera, batu kincir yin yang runtuh. Itu seperti tekanan gunung tai, yang mampu melenyapkan segalanya. Bang! Kecepatan telapak tangan ini terlalu cepat. Apalagi sudutnya aneh. Itu seperti kijang yang menggantungkan tanduknya tanpa bekas. Bian Haifan bahkan tidak tahu apa yang terjadi dan tubuhnya sudah ditampar. Dia mengembangkan kemampuan ilahi pelindung. Tubuhnya bisa memancarkan 18 lapisan layar cahaya pelindung. Setiap lapisan layar cahaya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Total 18 lapisan sudah cukup untuk memungkinkan dia berubah menjadi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Orang biasa tidak akan mampu menembus pertahanannya. Namun, semua itu sia-sia. Kekuatan spiral yang menakutkan meresap ke dalam dan 18 lapisan layar cahaya hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya seperti bola karet yang dengan kejam dihempaskan ke tanah. Dalam sekejap, lubang besar berbentuk manusia meledak. 1387 KK Senior Bian Sekelompok murid sekte Lingyun bergegas dan memberikan pertolongan pertama. Mereka memberinya pil obat dan mencubit filtrumnya. Mereka nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawa Bian Haifan dan mencegahnya meninggal di tempat. Namun meski begitu, mereka masih dikejutkan oleh kekuatan siaping. Jika Bian Haifan bukan tandingan siaping, lalu siapa di antara mereka yang bisa menang melawannya? Ayo semuanya, mari kita panggang macan tutul lava bertanduk tunggal ini. Hari ini, saya akan mentraktir semua orang daging macan tutul. Siaping berbicara dengan santai. Dia segera mengeluarkan segala macam alat barbecue dan langsung menguliti macan tutul lava tersebut. Dia bahkan menambahkan sedikit minyak kacang, kecap, jintan, del. Setelah itu, dia menyalakan api. Tak lama kemudian, seluruh alun-alun dipenuhi aroma harum. Seluruh macan tutul lava telah dipanggang hingga berwarna kuning kemasan. Sekali melihatnya akan menyebabkan seseorang mengeluarkan air liur. Semua murid sekte kian kun tercengang. Ini adalah alun-alun sekte kian kun dan biasanya digunakan untuk perdebatan. Tapi sekarang, tempat itu telah menjadi tempat barbecue. Tentu saja, itu bukanlah poin utamanya. Siaping sebenarnya telah memanggang tunggangan macan tutul lava bertanduk satu di depan mereka. Ayo, makan, jangan berdiri di upacara. Siaping berseru. Setelah mendengar ini, sekelompok murid sekte kian kun tergoda. Bagaimanapun, ini adalah daging binatang buas purba. Meski belum matang, daging dan darahnya mengandung energi yang melimpah. Ini sangat bermanfaat bagi budidaya seseorang. Mereka segera naik dan mengeluarkan pisau kecil, memotong sepotong dan memakannya. Lumayan, lumayan, ini terlalu enak. Ini adalah daging binatang buas kelas atas. Keterampilan kuliner kakak senior sia juga unggul, memanggangnya hingga sempurna. Bahkan koki hebat pun hanya biasa-biasa saja. Berapa banyak binatang buas yang dia panggang untuk memiliki keterampilan kuliner seperti itu? Jangan bilang kalau kakak senior sia sering berburu binatang buas untuk dimakan. Ya Tuhan, tubuhku bersinar seperti darahku terbakar. Ada lava yang mengalir di kedalaman dan tianku. Cepat duduk bersila dan cerna ini. Ini adalah kesempatan besar. Energi yang terkandung dalam daging binatang buas ini tidak kalah dengan ramuan spiritual berusia ribuan tahun. Makan satu suap saja sudah cukup untuk menghemat beberapa tahun budidayamu. Terima kasih banyak, kakak senior sia. Jika bukan karena kakak senior sia, kami tidak akan mampu membeli daging binatang buas yang begitu ganas. Semua murid sekte Kiankun sangat bersemangat. Mereka mulai menelan dagingnya. Mereka tahu jika daging ini diletakkan di luar, itu akan menjadi harta karun yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Itu setara dengan obat yang berharga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekayaan besar yang diberikan kepada mereka oleh Xiaoping. Mata banyak murid sekte Kiankun yang terluka berbinar, dan mereka buru-buru merangkak. Meski mereka meringis kesakitan, mereka tidak mau melepaskan kesempatan ini. Jiang Yarudan yang lainnya juga pergi makan tanpa mempedulikan citra mereka. Setelah makan daging, semua murid sekte Kiankun berteriak dengan keras. Mereka hanya makan satu atau dua potong dan mereka sudah tidak sanggup menanggungnya. Tubuh mereka terasa seperti terbakar di tungku, bersinar terang. Mereka buru-buru duduk bersila untuk mencerna daging tersebut. Kalau tidak, mereka pasti akan dibakar hidup-hidup oleh ki dan darah yang melimpah. Bahkan jika seseorang ingin makan lebih dari dua potong, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika fisik seseorang tidak cukup kuat, makan terlalu banyak sama dengan mendekati kematian. Xiaoping Melihat pemandangan ini, Bian Haifan sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia meraung dan pingsan karena marah. Memakan tunggangannya di depan banyak orang, dan bahkan menikmatinya dengan senang hati, hanyalah sebuah tamparan di wajahnya. Banyak murid sekte Kiankun mengertakan gigi, tidak menginginkan apapun selain bergegas dan menghajar Xiaoping dan yang lainnya dengan baik. Ini terlalu merupakan pengganggu. Namun setelah mempertimbangkan kekuatan masing-masing, mereka tetap menyerah dan memilih menjadi pengecut. Tapi mereka tetap buru-buru membangunkan Bian Haifan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bangun untuk waktu yang lama. Namun setelah bangun tidur, Bian Haifan diliputi kesedihan dan kemarahan. Ketika dia melihat Xiaoping dan yang lainnya memakan tunggangannya, dia hanya ingin pingsan lagi. Mehaen, apa yang sedang kalian lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara yang enak didengar seperti suara burung terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang wanita berjubah putih. Semua orang segera menoleh. Seorang wanita berjubah putih terbang mendekat. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, kulitnya seputih salju, dan matanya seperti bintang. Dia seperti bunga terate yang lahir di dunia surgawi, murni dan tidak ternoda oleh dunia fana. Dia memiliki temperamen peri. Banyak orang merasa seolah-olah jiwanya sedang dibaptis ketika melihat wanita berjubah putih ini. Mereka merasa seolah-olah dia adalah peri yang lahir di alam, keberadaan paling murni di dunia, seperti seorang suci. Mereka merasa saat menghadapi peri seperti itu, mereka bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan. Kaka senior Ye. Melihat kemunculan wanita berjubah putih ini, murid-murid sekte Kiankun langsung berteriak kaget. Mata Bian Haifan yang semula patah hati juga berbinar. Seolah-olah dia melihat bidadari, menyembuhkan jiwanya. Kamu mengyao. Siaping menyipitkan matanya, ia langsung mengenali identitas wanita berjubah putih tersebut. Dia sebenarnya adalah wanita merepotkan yang dia temui di desa pemula. Dia pernah bertarung dengannya selama 300 ronde dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dan selain perempuan berjubah putih ini, ada dua atau tiga perempuan lainnya. Mereka juga seperti peri dengan sosok yang sangat indah. Meskipun mereka jauh dari sebanding dengan Ye Mengyao, mereka masih bisa dianggap cantik. Mereka juga dengan cepat mengetahui situasi di Alun-Alun dan langsung terpana. Iya Tuhan, cepat lihat apa yang dilakukan orang-orang ini di sini. Mereka sebenarnya sedang memanggang. Bukankah ini tempat kompetisi sekte? Bagaimana ini bisa menjadi tempat barbecue? Mungkinkah semua murid sekte Kiankun adalah pecinta kuliner? Mereka bahkan tidak peduli dengan acara makan. Ini terlalu gratis. Tidak, ada yang tidak beres. Lihat binatang buas itu, bukankah itu macan tutul lava bertanduk tunggal? Benar, aku bertanya-tanya mengapa itu terlihat begitu familiar. Tampaknya itu adalah tunggangan kakak senior Bian. Bagaimana bisa dipanggang? Sekelompok murid perempuan tercengang. Mereka sedikit bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat sekelompok murid sekte Kiankun memakan daging macan tutul lava bertanduk tunggal dengan minyak menetes dari mulut mereka. Kakak senior Bian. Mereka juga dengan cepat menemukan Bian Haifan terbaring dalam genangan darah. Mereka tidak mengerti mengapa Bian Haifan berada dalam keadaan seperti itu. Adik Bian, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Mengyao juga mengerutkan kening dan menatap Bian Haifan. Kakak senior Ye, kamu datang pada waktu yang tepat. Kamu harus mencari keadilan untukku. Ketika Bian Haifan mendengar ini, tulang punggungnya langsung datang. Dia buru-buru mengeluh dan meratap. Kelompok murid sekte Kiankun ini bukan manusia. Mereka semua adalah binatang buas. Terutama Bajingan tak tahu malu siaping. Dia tidak hanya melukaiku, dia bahkan membunuh tungganganku. Dia bahkan langsung membakarnya di tempat. Macan tutul lava bertanduk tunggalku yang menyedihkan. Ia mengikutiku selama lebih dari sepuluh tahun. Kami melewati api dan air bersama. Kadang-kadang, kami bahkan mandi dan tidur bersama. Tapi ia dimakan begitu saja. Aku tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Ingus dan air matanya mengalir di wajahnya. Mereka yang mendengarnya akan merasa sangat sedih. 1388 Keadilan apa? Siaping melirik mereka. Dia ingin berdebat denganku tapi dikalahkan olehku. Kalian semua masih menginginkan keadilan. Dikalahkan. Lalu kenapa kakak Bian menjadi seperti ini? Ratusan tulang di tubuhnya patah dan dia hampir mati. Para murid sekte Lingyun mengertakkan gigi. Mereka belum pernah melihat pertarungan yang bisa mengubah Bian Haifan menjadi seperti itu. Seolah-olah dia akan mati. Siaping mengangkat bahu. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Siapa yang mengira dia akan sangat lemah? Jika saya tahu dia begitu lemah, saya akan lebih lembut. Dia mengangkat bahunya. Dia tidak bersalah dan itu bukan salahnya. Mendengar ini, para murid sekte Lingyun menjadi semakin marah. Mereka sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidung mereka. Apa yang bajingan ini katakan? Dia jelas-jelas mengejek murid-murid sekte Lingyun karena lemah dan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Banyak murid sekte Kiankun merasa sangat nyaman. Sebelumnya, kelompok murid sekte Lingyun ini sangat sombong dan bahkan memandang rendah mereka karena lemah, sehingga mempermalukan sekte Kiankun. Kini keadaan telah berubah. Ini adalah karma. Bajingan. Bian Haifan sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau dan dia mengepalkan tinjunya. Terutama karena orang suciye mengyau dari sekte Lingyun ada di sini, dia merasa sangat terhina dan terhina. Dia benar-benar membiarkan Sang Dewi melihatnya dalam keadaan yang memalukan. Dia benar-benar ingin menyerang dan bertarung dengan Siaping. Alasan. Seorang murid perempuan dari sekte Lingyun berteriak, lupakan saja tentang mengalahkan kakak mudabian, tapi mengapa kamu membunuh tunggangannya? Ini keterlaluan. Apa yang bisa kulakukan? Binatang purba ini sulit dijinakan dan bahkan ingin membunuhku. Aku hanya bisa membunuhnya. Aku murni membela diri. Siaping berkata dengan tenang. Mengapa kamu memanggangnya? Siaping berkata, daur ulang. Anda. Para murid sekte Lingyun sangat marah. Mereka menatap Siaping. Kamu apa? Jika kamu tidak yakin, lawanlah aku jika kamu punya nyali. Siaping mengepalkan tangannya. Dia tidak keberatan bertarung dengan murid-murid sekte Lingyun ini untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Bian Haifan dan yang lainnya mengertakkan gigi dan ingin melawan Siaping. Cukup. Pada saat ini, Ye Meng Yao berdiri dan menghentikan serangan sekelompok orang ini karena dia dapat melihat bahwa kekuatan Siaping tidak sederhana. Jika kelompok orang ini menyerang, kemungkinan besar mereka akan dipukuli. Bagaimanapun, orang terkuat di grup ini adalah Bian Haifan. Bahkan jika dia kalah telak, peluang apa yang dimiliki orang lain untuk menang. Saudara muda siya, karena kamu sangat ingin berkompetisi, apakah kamu ingin bertarung denganku? Ye Meng Yao memandang Siaping, memperlihatkan senyuman tipis. Mendengar ini, para murid sekte Lingyun sangat gembira. Mereka semua tahu betapa menakutkannya kekuatan Ye Meng Yao. Dia dikenal sebagai orang suci paling berbakat dari sekte Lingyun dalam 10.000 tahun. Dia baru bergabung dengan sekte Lingyun selama 300 tahun, tetapi budidayanya sudah sebanding dengan generasi yang lebih tua. Sungguh tak terduga. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai alam transendensi dan akan menerobos ke alam kesengsaraan guntur. Jika Ye Meng Yao bergerak, dia akan mampu menghancurkan bocah ini dengan satu nafas. Bibi, apakah kamu merasa malu? Ini hanya kompetisi antar mahasiswa baru. Apa yang kamu lakukan di sini? Menyingkir, Siaping berkata dengan jijik. Dia juga bisa melihat bahwa ranah seni bela diri Ye Meng Yao sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada miliknya. Bertengkar dengan orang seperti itu jelas berarti pelecehan. Dia tidak sebodoh itu. Bibi, mata indah Ye Meng Yao menyemburkan api. Dia sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang berbicara kepadanya seperti ini. Senyumannya langsung membeku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Adegan itu hening. Mereka memandang Siaping dengan ekspresi aneh. Mereka harus mengakui bahwa orang ini benar-benar meminta pemukulan. Siapa yang tidak tahu bahwa Ye Meng Yao adalah orang suci yang tiada taranya dalam satu generasi. Dia berpakaian putih dan memancarkan temperamen yang luar biasa. Dia seperti peri yang turun dari Danau Giok. Kecantikannya tak tertandingi. Siapapun akan tergerak oleh keindahan seperti itu. Tapi orang ini mengatakan bahwa dia adalah seorang bibi. Mata seperti apa yang dia miliki. Standar estetika seperti apa yang dia miliki. Siaping, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu panggil bibi? Kamu tidak bisa menang, jadi kamu mulai menyerangku. Tak tahu malu. Kakak senior Ye baru berusia 300 tahun sekarang. Terlebih lagi, dia berasal dari klan peri. Umurnya sangat panjang. Jika kita benar-benar membandingkannya, dia hanya akan berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi seorang bibi? Mata seperti apa yang kamu punya? Minta maaf. Segera minta maaf padaku. Apakah kamu tahu cara berbicara? Pernahkah kamu melihat seperti apa rupa bibi yang sebenarnya? Ya Tuhan, kamu sebenarnya mengatakan bahwa kakak senior Ye adalah seorang bibi. Seluruh keluargamu adalah seorang bibi. Sekelompok murid perempuan dari sekte Lingyun sangat marah. Mata indah mereka menatap Xiaoping, hampir memuntahkan api. Ye Mengyao adalah kakak perempuan senior yang sangat mereka kagumi. Bagaimana mereka bisa tahan terhadap huligan yang memfitnah Ye Mengyao? Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mereka hanya ingin maju dan menghajar orang gila ini. Sebagai seorang wanita, terlepas dari apakah dia cantik atau tidak, tabu untuk disebut tua. Apalagi dia adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Disebut bibi, patung tanah liat pun akan marah. Baiklah, kalau kamu keluar, kamu harus akui kalau kamu sudah tua. Kenapa kamu masih berpura-pura muda? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu berumur 18 tahun setiap tahun? Kamu sudah berumur lebih dari 300 tahun. Kamu sudah cukup umur untuk menjadi nenek moyang seseorang. Xiaoping berkata dengan nada menghina. Ini masalah kami, anak muda. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh generasi tua? He he. Ye Mengyao terkekeh. Meskipun dia memiliki keadaan pikiran yang acu-ta'acu dan telah berkultivasi ke alam ketenangan, kata-kata Xiaoping sudah cukup untuk membuatnya tersedak. Dia merasa jarang marah dalam hidupnya. Namun, orang ini mampu memancing kemarahannya. Dia hampir sama dengan pembohong besar Wu-Udi. Tidak, dia jauh lebih hina dari Wu-Udi. Setidaknya Wu-Udi tidak muncul di hadapannya, hidup dan bersemangat. Namun, bestart ini berhasil. Adik laki-laki Xia, aku merasa kita harus tetap berdebat. Ini bukan kompetisi antara orang-orang dari generasi yang sama. Sebagai senior, aku mungkin perlu memberimu bimbingan dan perhatian yang diperlukan. Ye Mengyao tersenyum tipis. Dia ingin orang ini mengetahui konsekuensi dari menyinggung seorang wanita, terutama yang kecil. Jika dia tidak memukul orang ini sampai kepalanya penuh benjolan, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bian Hai Fan dan yang lainnya bersuka cita atas kemalangan Xiaoping. Siapa yang meminta bestart ini punya mulut murahan? Sekarang dia telah menyinggung kakak perempuan senior mereka, Ye Mengyao, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Dia pasti akan diberi pelajaran yang keras. Tapi sebelum Ye Mengyao bisa bertindak, Xiaoping segera berteriak, tetua, seseorang menyebabkan masalah di Sekte Kiankun. Beberapa bibi menindas kaum muda. Saat ini, semua bibi sangat tidak tahu malu. Apakah kamu tidak akan keluar dan melakukan hal itu? Sesuatu tentang itu. Suaranya seperti megafon, langsung menyebar hingga radius beberapa ribu mil. Gelombang suara mengembun menjadi bentuk jasmani, menyebar ke segala arah. Hampir semua orang yang berada dalam jangkauan gelombang suara dapat mendengarnya dengan jelas. Apa? Kelompok murid Sekte Kiankun semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka orang ini begitu tidak tahu malu. Dia tidak bisa menang melawan-lawannya, namun dia langsung meminta bantuan. Dia bahkan memanggil orang tuanya. Sepertinya dia tidak merasa malu sama sekali. Ye Mengyao juga tercengang. Apa yang salah? 1389 Pena Tua Lu Ketika mereka melihat lelaki tua ini muncul, semua murid Sekte Langit dan Bumi membungku hormat. Jelas sekali, mereka mengenali orang ini sebagai tetua Sekte Langit dan Bumi, Lu Cheng. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan murid Sekte Lingyun yang arogan tidak bisa tidak menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihat lelaki tua ini. Lagi pula, orang sekuat itu terlalu menakutkan. Jika mereka menyinggung perasaannya dan dia menamparkan mereka sampai mati, tidak ada seorang pun yang akan membela mereka. Bahkan Ye Mengyao membungku sedikit untuk menunjukkan rasa hormat kepada sesepu ini. Apa yang telah terjadi? Mengapa banyak sekali orang berkumpul di sini? Eh, kenapa ada binatang yang dipanggang? Lu Cheng mendengar permintaan bantuan Xia Ping dan bergegas karena sesuatu yang besar telah terjadi. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Dia sedikit terkejut. Meskipun dia telah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memanggang binatang purba di lapangan umum. Namun, harus dikatakan bahwa baunya memang harum. Penatualu, murid Sekte Anda terlalu berlebihan. Dia tidak hanya melukai murid Sekte Lingyun saya, dia bahkan memanggang tunggangannya. Ye Mengyao mengertakkan gigi dan menatap Xia Ping. Ketika Lu Cheng mendengar ini, dia tahu apa yang terjadi. Dia langsung menganggapnya lucu sekaligus marah. Dia tidak menyangka Xia Ping akan menimbulkan begitu banyak masalah, melukai murid Sekte Lingyun dan bahkan memanggang tunggangannya. Namun, dia memutar matanya dan berkata, Hem, aku tahu apa yang terjadi. Tapi mereka masih muda, dan tindakan mereka kurang lebih impulsif. Lupakan saja, jangan lakukan itu lagi. Jangan lakukan itu lagi. Apa yang dia maksud dengan jangan lakukan itu lagi? Apakah maksudnya mereka harus melupakan hal ini saja? Dia terlalu protektif. Mata Bian Haifan dan yang lainnya memuntahkan api seperti naga. Mereka sangat marah hingga hampir mati. Ini adalah binatang purba. Itu sangat berharga. Jika dilelang, nilainya akan lebih dari 100 juta dolar alam semesta. Sekarang setelah dimakan oleh bajingan ini, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya lagi? Apakah dia punya wajah? Mengapa orang-orang dari Sekte Langit dan Bumi berkulit begitu tebal? Tidak, lebih tebal dari tembok kota. Wajah sekelompok murid Sekte Lingyun sehitam arang. Namun, ini adalah wilayah Sekte Langit dan Bumi. Sekalipun mereka ingin menjadi gila, mereka tidak bisa. Baiklah, karena Penatualu telah berkata demikian, kita tidak akan melakukannya lagi. Ayo pergi. Yemeng Yao mengertakkan giginya, tetapi dengan tetua Sekte Kiankun di sini, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat dilanjutkan. Tidak mungkin memberi pelajaran pada Xiaoping, Penatualu pasti akan melangkah maju untuk menghentikannya. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya mengikuti alasan ini untuk menghindari mempermasalahkan masalah ini dan menyebabkan konflik yang tidak dapat didamaikan antara Fraksi Langit dan Bumi dan Fraksi Lingyun. Itu akan menjadi kejahatan yang serius. Dia memelototi Xiaoping dan mengingat murid Sekte Langit dan Bumi ini. Bian Haifan dan yang lainnya sangat enggan. Provokasi ini sungguh membuat mereka menderita kerugian ganda. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menelan kekalahan ini dalam diam. Wuz! Di bawah pimpinan Ye Mengyao, sekelompok murid Sekte Lingyun segera pergi. Banyak murid Sekte Kiankun bersorak. Mereka tahu bahwa mereka telah memperoleh kemenangan besar kali ini. Mereka tidak hanya merusak reputasi Sekte Lingyun, tetapi mereka juga memakan tunggangan Sekte Lingyun. Penatualu, terima kasih telah membela keadilan dan menegakkan keadilan. Baru setelah itu Anda mencegah para bajingan itu membuat masalah di mana-mana. Xiaoping berkata dengan santai, ada cukup banyak daging binatang di sini. Ini setara dengan obat harta karun. Apakah kamu ingin mencobanya? Dia ingin menyuap Penatualu. Mendengar ini, Penatualu berkata dalam suasana hati yang buruk, kamu hanya tahu bagaimana menimbulkan masalah. Jika saya tidak datang tepat waktu, kamu akan sedikit banyak menderita. Bahwa Ye Mengyao tidaklah sederhana. Tidak banyak murid di Sekte Lingyun yang bisa dibandingkan dengannya. Dia tidak terlalu peduli dengan daging binatang itu. Pada levelnya, daging binatang biasa tidak akan memberinya manfaat apapun. Ditambah lagi, setelah hidup begitu lama, dia telah melihat segala macam harta karun. Jadi bagaimana jika dia tidak sederhana? Dia masih melarikan diri ketika dia melihat Penatualu. Jahe tua lebih pedas. Siaping tidak terlalu memikirkannya. Penatualu merasa sangat nyaman setelah tersanjung. Dia berkata dengan bangga, Itu benar. Aku adalah sosok yang berpengaruh di masa lalu. Orang-orang biasa tidak bisa dibandingkan denganku. Bahkan keajaiban yang tiada taranya tidak lebih dari ini. Kamu masih muda. Tapi ini bukan tempat untuk bicara. Ikutlah denganku. Dia melambaikan tangannya dan pergi bersama Siaping dan yang lainnya. Siaping juga dengan cepat mengemas sisa daging binatang itu. Dia tidak ingin menyanyiakannya di alun-alun. Dia akan memakannya nanti. Sepuluh menit kemudian, Siaping, Jiang Yaru, dan yang lainnya mengikuti Penatualu ke halaman Penatua. Itu adalah daerah tempat tinggal para tetua. Mereka juga datang ke halaman Luceng. Aku tidak menyangka kamu bisa mencapai alam pemurnian harta karun secepat ini. Sungguh peningkatan yang sangat cepat. Luceng kagum. Dia merasakan kultifasi Siaping saat ini. Itu baru satu setengah tahun, dan dia telah mencapai tahap tengah alam pemurnian harta karun. Tingkat peningkatan seperti itu akan mengejutkan bahkan di antara ras dan jenius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta. Selain itu, kecepatan peningkatan Siaping tidak sedikit pun tidak stabil. Fondasi seni bela dirinya sangat kokoh, lebih dalam dari sebagian besar seniman bela diri, yang bahkan lebih menakutkan. Dengan landasan seni bela diri seperti itu, bisa dibayangkan apa yang akan ia capai di masa depan. Dia semakin merasa bahwa dunia kini menjadi milik kaum muda. Benar-benar seperti ombak di belakang yang mendorong ombak sebelumnya. Ini hanya keberuntungan. Siaping berkata dengan rendah hati, kali ini, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, tetua. Kelompok orang ini. Luceng langsung ke pokok permasalahan. Dia menatap Jiang Yaru, Curong, Yukiki, Suji, dan Feng Hetang. Dia tahu bahwa Siaping kemungkinan besar datang untuk lima orang ini. Mereka semua berasal dari kampung halaman saya. Alasan utama saya membawa mereka ke sini adalah untuk membiarkan mereka bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Siaping langsung ke pokok permasalahan. Meskipun kamu adalah murid seorang suci dan mempunyai kekuatan untuk merekomendasikan murid, bagaimanapun juga, Sekte Langit dan Bumi adalah Sekte Suci. Merekrut murid membutuhkan tingkat bakat tertentu. Tanpa bakat, seseorang tidak bisa menjadi Sekte Langit dan Bumi murid. Kata Luceng. Tentu saja, saya hanya merekomendasikan mereka. Jika mereka tidak memiliki bakat, saya tidak akan memaksa mereka. Siaping menyatakan bahwa dia mengerti. Oke, kalau begitu saya akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka punya bakat. Luceng mengangguk. Bagaimanapun juga, ini adalah permintaan dari seorang murid Sein. Tidak peduli apa, dia harus memberinya wajah. Lagi pula, jika Siaping tidak mati, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci. Jika dia membantu Siaping sekarang, di masa depan, Siapinglah yang membantunya. Jiang Yaru dan yang lainnya sangat gugup. Mereka tahu bahwa bisa atau tidaknya mereka bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi bergantung pada tetua ini. Ledakan Gelombang. Segera, energi misterius dan kuat menyembur keluar dari tubuh Penatua Luceng, menyelimuti tubuh Jiang Yaru dan yang lainnya. Seolah-olah dia bisa merasakan kondisi tubuh mereka. Iya dewa, semua meridian terbuka, darah dan ki seperti naga, istana umu seperti laut, jiwa kuat, dan fondasinya sangat kokoh. Mungkinkah mereka pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja sebelumnya? Luceng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas, dia sedikit terkejut dengan bakat Jiang Yaru dan yang lainnya. Mereka pasti bisa dianggap sebagai orang jenius yang tiada taranya. Untungnya, mereka pernah mandi darah naga sebelumnya, yang meningkatkan bakat mereka. Kata Siaping. Tidak heran, tidak heran. Kesempatan yang bagus. Mata Luceng berbinar. Hatinya tergerak, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Saya bisa mengambil semua murid ini. Siapa? Siapa yang bermandikan darah naga? Mengapa kamu tidak membiarkan orang tua ini melihatnya? Mengapa aku tidak dapat mendapat bagian dari murid-murid seperti itu? Sebelum dia selesai berbicara, aura kuat melayang dari jauh. Sesepuh lainnya telah tiba. Dia dengan tidak sopan mendorong pintu halaman dan masuk. 1390 Efcek, si tua bangka, ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir. Ekspresi Luceng sangat hitam. Dia tidak ingin beberapa murid yang luar biasa ini direnggut. Ayya, lu tua, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Siapa yang tidak tahu bahwa kita bersumpah bersaudara? Kata-katamu benar-benar menyakiti hatiku. Orang tua berpakaian kuning itu sama sekali tidak peduli dengan sikap Luceng. Dia menatap Jiang Yarudan yang lainnya dan matanya langsung berbinar. Lumayan, lumayan. Benar saja, mereka adalah bibit yang bagus. Mereka sebenarnya beruntung bisa mandi darah naga dan meningkatkan bakatnya. Ini sangat jarang terjadi. Sepertinya kualitas darah naga juga sangat tinggi. Sekali lihat dan aku tahu mereka ditakdirkan bersamaku. Matanya bersinar terang. Jelas, dia juga langsung memeriksa bakat Jiang Yarudan yang lainnya. Dia juga menghargai bakat. Nasibku, keluar dari sini demi orang tua ini. Luceng mengertakkan gigi. Ini adalah murid-murid yang baru saja saya terima. Anda tidak mendapat bagian. Jangan menjadi penghalang di sini. Dia memiliki keinginan untuk mengusir lelaki tua tak tahu malu ini. Ingin merebut murid jeniusnya saat dia masuk. Bukankah ini hanya mencari masalah? Lu tua, lebih baik membuat semua orang bahagia daripada bahagia sendirian. Tidak ada masa depan jika kamu makan sendirian. Selain itu, kamu hanya satu orang. Bisakah kamu mengajar begitu banyak murid? Orang tua berpakaian kuning itu berkata, mengapa kamu tidak berbagi tekanan denganku? Enyahlah, aku suka makan sendirian. Belum lagi beberapa murid, bahkan mengajar beberapa ratus pun mudah. Luceng mengertakkan gigi dan menatap lelaki tua berpakaian kuning itu. Aku, 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 aku. Saat dia selesai berbicara, banyak lelaki tua dengan aura kuat terbang masuk. Ada pria dan wanita. Mereka semua setidaknya berada di alam transendensi. Mereka semua adalah tetua sekte langit dan bumi. Oh, Liu tua, kamu baru saja mengatakan bahwa beberapa murid jenius tiba-tiba muncul di tempat lu tua. Apakah itu benar? Eh, mereka memang memiliki bakat yang baik dan penuh spiritualitas. Mereka bahkan bermandikan darah naga dan memiliki jejak sifat naga di tubuh mereka. Mereka bahkan memiliki sedikit harapan untuk menjadi orang bijak. Terima kasih, Lu tua. Kebetulan sekali. Aku kebetulan kekurangan beberapa murid perempuan yang berprestasi. Sungguh, tidak perlu usaha untuk mencari mereka. Sekelompok pria dan wanita tua menerobos masuk, memperlakukan halaman ini sebagai rumah mereka sendiri. Liu Dong. Lu Cheng marah ketika dia menatap lelaki tua berpakaian kuning itu. Tidak diragukan lagi, kelompok tetua ini dipanggil oleh bajingan ini untuk memberikan tekanan padanya. Orang tua berjubah kuning, Liu Dong, sangat bangga pada dirinya sendiri. Jika tidak ada tetua lain yang berbagi tekanan, dia tidak akan bisa menghentikan Lu Cheng. Sekarang setelah masalahnya meledak, dia setidaknya bisa mendapatkan murid jenius. Jiang Yaru dan yang lainnya berdiri di samping, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka hanya bisa patuh dan patuh. Xia Ping sangat puas. Tampaknya bakat Jiang Yaru dan yang lainnya cukup baik. Jika begitu banyak tetua ingin menjadikan mereka sebagai murid, mereka mungkin tidak akan khawatir dengan fraksi kian kun di masa depan. Meskipun kekuatan dan bakat Feng Hetang sedikit kurang, Xia Ping memberinya beberapa botol darah naga di kapal terbang, meningkatkan bakatnya. Bahkan jika dia tidak bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya, dia masih bisa masuk dalam jajaran jenius. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun jika dia bergabung dengan fraksi langit dan bumi. Satu jam kemudian, Xia Ping kembali ke Flame Yellow Peak. Jiang Yaru dan yang lainnya telah dipilih oleh beberapa tetua untuk menjadi murid batin. Bahkan Feng Hetang telah menarik perhatian seorang tetua. Oleh karena itu, dia tidak perlu tinggal di sini. Dia kembali ke puncak flame kuning. Adapun hal-hal berikut ini, Jiang Yaru dan yang lainnya akan menanganinya sendiri. Dia tidak perlu menuding mereka. Hari lain berlalu. Xia Ping tinggal di Flame Yellow Peak dan berkultivasi dengan damai. Pada siang hari, dia mengakhiri kultivasinya dan segera menemukan bahwa ada orang yang mencarinya. Bukan hanya satu orang, tapi tiga atau empat orang. Mereka adalah murid baru nomor satu, Lu Wen Ho, Li Hu nomor lima, Batu nomor sepuluh, dan pangeran ke-18 Kerajaan Loki, Ku Air. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan beberapa hal dengan Xia Ping. MHM. Alice Xia Ping bergerak-gerak. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Lu Wen Ho dan yang lainnya telah mengalami perubahan besar dibandingkan sebelumnya. Mereka sebenarnya telah maju ke tahap awal dari alam pemurnian harta karun. Meski belum lama sejak mereka menerobos, mereka bisa dianggap telah melangkah ke alam pemurnian harta karun. Jelas, dia bukan satu-satunya yang bekerja keras selama periode waktu ini. Setelah Lu Wen Ho dan yang lainnya kalah darinya, mereka bekerja lebih keras lagi. Selain sumber daya dari sekte langit dan bumi dan keluarga di belakang mereka, budidaya mereka meningkat pesat. Mereka dengan cepat menerobos ke alam pemurnian harta karun. Tentu saja, ketika mereka bergabung dengan sekte langit dan bumi, mereka sudah berada di puncak alam pemenuhan. Semuanya memiliki bakat luar biasa. Setelah satu setengah tahun, tidak akan sulit bagi mereka untuk maju ke alam pemurnian harta karun. Saudara sia, meskipun aku pernah mendengar bahwa kamu dengan mudah mengalahkan Bian Haifan dari sekte awan melonjak, aku tidak menyangka kamu akan maju ke fase tengah alam pemurnian harta karun. Kemajuanmu terlalu cepat. Ku R. Kagum. Dia berpikir bahwa dia telah berkultivasi cukup keras, dan dia mendapat dukungan dari kerajaan Loki dan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia masih belum bisa dibandingkan dengan kecepatan kultivasi siaping. Meskipun dia meningkat dengan kecepatan yang sales sekarang, semakin dia berkultivasi, semakin lambat kecepatan kultivasinya. Lu Wenhou dan yang lainnya juga sangat terkejut. Namun, ketika mereka memikirkan pertarungan dengan siaping sebelumnya, mereka juga tahu bahwa anak ini hanyalah monster. Kejutan di hati mereka juga berkurang banyak. Baiklah, tidak perlu menyanjungku. Karena kalian semua berkumpul, pasti ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganku. Apa sebenarnya itu? Siaping langsung ke pokok persoalan, bertanya langsung. Ku R. tersenyum tipis dan berkata, Memang, itu adalah Saudara Sia. Anda benar-benar berterus terang. Kalau begitu, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin tahu apakah Saudara Sia pernah mendengar tentang Medan Perang Iblis yang Fiendis. Medan Perang Iblis yang jahat. Siaping berkedip, menunjukkan bahwa dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Sepertinya Saudara Sia tidak terlalu mengenalnya. Namun, itu tidak masalah. Saya bisa menjelaskannya secara detail. Ku R. berkata dengan cemberut, Yang disebut Iblis jahat adalah musuh bersama semua ras di alam semesta. Mereka lahir di jurang terdalam alam semesta dan terbentuk dari energi gelap. Mereka adalah makhluk hidup yang sangat kuat. Mereka secara alami ganas dan memakan semua ras di alam semesta. Mereka memiliki rentang hidup yang panjang dan praktis tidak ada hambatan dalam budidaya mereka. Selama Iblis jahat dapat mengonsumsi cukup banyak makhluk hidup, mereka dapat tumbuh jauh lebih kuat. Di era kuno, para Iblis jahat ini keluar dari jurang terdalam alam semesta, menyebabkan pembantaian tanpa batas. Itu adalah masa kegelapan seluruh alam semesta. Tak terhitung banyaknya makhluk hidup yang mati. Bahkan para sage pun terjatuh. Untungnya, pendahulu kita tidak takut mati. Mereka mengalahkan Iblis jahat dan menyegel jurang terdalam alam semesta, mengejar Iblis jahat kembali ke rumah mereka. Jika tidak, seluruh alam semesta akan mati. Iblis jahat akan membunuh semua bentuk kehidupan semua ras di alam semesta. Siaping bertanya dengan hati-hati, Apa yang disebut jurang terdalam di alam semesta sebenarnya disebut alam semesta yang gelap. Itu adalah ruang khusus lainnya di alam semesta, sisi kebalikan dari alam semesta saat ini. Alam semesta yang gelap mengumpulkan ki Iblis yang tak terbatas, kebencian, ki jahat, ki ganas, ki jahat, yinki, dan banyak energi negatif lainnya. Energi negatif ini tidak terbatas, dan Iblis jahat adalah makhluk hidup kuat yang lahir dari energi negatif ini. Awalnya, alam semesta gelap dan alam semesta normal tidak ada hubungannya satu sama lain, seperti bidang paralel. Namun, di era kuno, para sage bertarung tanpa keberatan. Pada akhirnya, air mata spasial muncul di mana-mana di alam semesta. Beberapa air mata sembuh dengan cepat, tetapi ada pula yang permanen. Pada akhirnya, air mata ini terhubung dengan jurang terdalam alam semesta. Iblis-iblis jahat itu keluar dari jurang yang dalam dan menyapu seluruh alam semesta, menyebabkan pembantaian tanpa batas. Bahkan sage yang tak terhitung jumlahnya pun terjatuh. Terima kasih.